Intro Oke kali ini aku udah ada di lingkungan rumah dari Sekretaris Ikatan Anggutan Indonesia Wilayah Jawab Timur Bapak Dr. Andes Ontot Murwato, SMM, AK, CA, CMA, CPI, dan CPE Nah beliau selain sebagai Sekretaris IAI Wilayah Jawab Timur Beliau juga menjabat sebagai Direktur Keuangan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Dan beliau juga merupakan PLT dari Direktur Keuangan Rumah Sakit Lata Undaan Surabaya Penasaran kan apa kata beliau soal IAI Jatim TV? Yuk yuk langsung kita masuk Assalamualaikum Bapak Nah kita udah bersama dengan Tonton nih sekarang nih Alhamdulillah Bapak ada di rumah Ada apa ini? Kita dateng kesini mau nganter paket kak bukan dong Kita disini mau nanya-nanya sama Bapak Ontot Kita lanjut Alhamdulillah sekarang kita udah sama Sekretaris IAI Wilayah Jawab Timur Bapak Ontot Sehat Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa sehat Walaupun ada banyak sekali virus-virus yang meraja rela ya Kita tetap harus tetap sehat ya pak ya Kalau Pak Ontot sekarang ini kesembukannya apa pak? Boleh dong kita tahu kesembukan bapak saat ini? Baik laras dan teman-teman Seperti biasa Pak Ontot masih memiliki kegiatan rutinitas Disamping harus ngajar yang dilakukan secara garing online gitu Pak Ontot karena masih dipercaya di manajemen di kampus Sehingga diperlukan waktunya secara offline untuk beberapa jam kampus Baru saja ini Pak Ontot pulang dari kampus Kemudianlah ternyata beliau walaupun lagi sibuk Untuk menyempatkan waktu ya pak ya Alhamdulillah Bincang-bincang Buat IAI harus oke Buat IAI harus oke Oke pak Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Basuki Mengenai tentang IAI itu seperti apa gitu Bahkan banyak nih teman-teman kita yang masih awam tentang IAI Tapi tadi sudah dijelaskan oleh beliau Termasuk juga bidang-bidang yang ada di IAI pak Nah tadi kan ada berbagai macam bidang nih pak Dan juga ada program kerjanya masing-masing nih Boleh dong dikasih bocoran dikit sama Pak Ontot Apa aja sih program kerja dari bidang-bidang yang ada di IAI itu Oke jadi mungkin Prof Basuki sudah menyampaikan Poinnya bahwa IAI Jawa Timur itu merupakan kepanjangan tangan dari DPN Dewan Kimpinan Nasional IAI Kemudian apa peran-peran IAI wilayah Jawa Timur adalah sebagai kepanjangan tangan tentu harus memberikan benefit kepada masyarakat IAI Jawa Tim ini memiliki berbagai bidang Ada 9 bidang dan satu lagi badan Salah satunya adalah bidang keanggotaan Nah keanggotaan ini dimikian aktif Selama ini baik sebelum maupun pada saat pandemi Di bidang keanggotaan itu telah mengeluarkan satu produk-produk Seperti penguatan benedit bagi para anggota Salah satunya adalah IAI Jatin menelenggarakan PPL Kemudian selain ada bidang keanggotaan Ada juga bidang sertifikasi Ini sertifikasi yang paling sibuk Di antaranya adalah seperti kita ketahui Di IAI wilayah Jati Timur kita Ada sertifikasi standar keahlian akunansi Kemudian ada lagi brevet Ini ada brevet A, brevet B, brevet C Pokoknya luar biasa Saya sebagai salah satu pengurus Merasa sangat bangga terhadap Dinamika dan juara keperan aktif kita Dalam memberikan benedit bagi para anggota Selain itu masih banyak lagi Mbak Laras Tadi sudah keanggotaan sudah Kemudian sertifikasi sudah Sekarang ada lagi bidang akuntansi syariah Akuntansi syariah ada juga ya Pak Ini selain bidang akuntansi syariah Juga ada lagi bidang akuntansi jasa akuntansi Ini dua bidang ini termasuk yang termuda Tetapi kibrahnya luar biasa Selama kurang lebih tiga tahun ini Seperti bidang syariah Banyak PPL, banyak workshop Salah satunya yang paling keren adalah Bagaimana mengajari masyarakat akuntansi masjid Akuntansi syariah di pesantren Nah kalau yang KJA ya Komartemen jasa akuntansi luar biasa juga Mereka rata-rata berkecimpung di dunia Jasa akuntansi dan juga yang banyak itu masalah perpacakan Ini juga kibrahnya luar biasa Ada PPL, ada workshop, ada seminar, lain-lain Kemudian bidang apa lagi? Misalnya bidang sektor Akuntansi Sektor Sektor publik Akuntansi sektor publik Ini luar biasa Jadi saya mencatat bahwa selama ini kegiatannya itu sangat padat Ada workshop juga, ada seminar, ada PPL juga Untuk mengedukasi kepada masyarakat di bidang akuntansi sektor publik Ada juga selain tadi sudah sektor publik sudah, syariah sudah, jasa akuntansi sudah Keanggotaan sudah Keanggotaan sudah Apalagi terus ya sampai Hubungan korporat Hubungan korporat Luar biasa Luar biasa juga Nah ini karena yang mengelola adalah kawan-kawan saya Yang terkecimpung sebagai para eksekutif Dan ini menghususkan kebanyakan adalah sebagai CFO-CFO Jadi di bidang keuangan tentu ya Di bidang keuangan ini kadang-kadang secara berkala mengadakan satu forum ya Forum kajian bagaimana pengembangan masalah manajemen keuangan Sangat aktif sekali Manajemen akuntansi dan sebagainya Begitu kira-kira laras Oke oke Ada nggak sih Pak Bidang pengabdian masyarakat Pengabdian masyarakat luar biasa Untuk masyarakat Karena kita kan sebagai akuntansi juga harus ke masyarakat ya Pak ya Tentu Selama ini kalau laras perhatikan Di IAI wilayah Jatimur kadang-kadang ada serombongan bus Oke Itu ada dari SMK, SMA Kemudian ada juga dari PTS Bahkan PT yang lain Ingin berkunjung ke IAI dalam rangka Untuk melihat dapur IAI Jatim seperti apa Karena saking penasarannya ya Pak ya mereka Jadi kita juga memberikan edukasi kepada mereka Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman Jadi banyak sekali program-program di IAI Sebenarnya tuh nggak cuma ke akuntan aja Tapi juga ke masyarakat ya Pak ya Seperti itu Karena kita sebagai akuntan juga punya kewajiban ya Pak ya Untuk ke masyarakat Oh iya Pak Tadi udah disebutkan sama Pak Basuki tuh ada 10 kan Pak Tadi udah 7 nih Berarti kurang 3 Ya itu adalah badan kajian SAK Akuntan pendidik dan juga akuntan si pajak Pak Akuntan pajak Boleh nih Pak disebutin programnya apa aja Biar nggak kelewat nih Teman-teman tahu nih informasinya Bener ntar merry mereka ya Iya betul Pak Bener maaf Pak Laras Oke Bidang akuntan pajak Bidang akuntan pajak Ini juga keren Selama ini di IAI WAJ Timur kegiatannya demikian hebat Seperti ada text corner Text corner Jadi sebagaimana Mbak Laras ketahui Text corner itu banyak sekali peminatnya Sambil ngopi bareng Tapi membahas tentang isu-isu terkini dari peraturan perpacatan Wih keren Berarti ngopinya bermanfaat ya Iya itu text corner Oke Lalu ada lagi bidang akuntansi Pendidik Akuntan pendidik KAPD KAPD Ini luar biasa Ini yang paling tua malahan Oh iya Jadi kalau Mbak Laras ingin tahu ini lebih heboh Salah satunya yang terkeren adalah adanya konferensi regional akuntansi Jadi dari di wilayah Jawa Timur ini satu-satunya Satu-satunya Kalau di pusat kan ada KNA Konferensi Nasional Akuntansi Oke Konferensi Nasional Nasional ya Pak ya Nasional Kalau di pusat Kalau di regional di wilayah ada KRA KRA Konferensi Regional Akuntansi Ini salah satunya bahkan ada webinar dan PPL macam-macam Macam-macam sekali ya Pak ya Satu lagi ada Badan Badan kajian Standar Akuntansi Keuangan Betul Seperti kita ketahui Mbak Laras Standar Akuntansi kita itu Baik secara internasional atau bagi nasional Ini sangat dinamis Setiap ada perubahan lingkungan Baik bisnis maupun ekonomi Maka Dewan Standar itu selalu mengupdate Standar Akuntansinya untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berubah itu Nah di wilayah Jawa Timur ada satu badan namanya Badan Kajian Standar Akuntansi Keuangan Ini juga luar biasa Artinya mengadaptasi terhadap perkembangan-perkembangan terkini Standar Akuntansi untuk disosialisasikan kepada seluruh anggota IAI di wilayah Jawa Timur Keren banget ya Berarti udah letak nih 10 tadi disebutin semua Itu temen-temen yang penasaran programnya adalah itu semua Jadi kita disini programnya gak abal-abal Tapi bener-bener keren semua Nah seperti Bapak ketahui juga nih di era pandemi kayak gini tuh sebenernya teknologi online tuh sangat dibutuhkan juga ya Pak ya Dan dari sisi itu juga sehingga kita harus melek dengan adanya media digital Nah menurut Bapak nih pengaruhnya media digital terhadap pendidikan dan juga kegiatan kita sehari-hari tuh seperti apa Pak? Pak Anto tak memperbaiki duduk-duduk Oke Karena kalau menyebut digital ini sesuatu yang harus kita terima apa adanya Artinya kita tidak bisa untuk mengatakan no way for the digital era Kita akuntan sebagai organisasi profesi tidak mungkin tidak menerima itu Justru kita harus mengatakan welcome digital era Itu sebabnya dengan adanya digital ini sesuatu yang harus kita terima Harus kita adaptasi Apalagi kita sebagai insan-insan yang berkecimpung di dunia profesi akuntan Berarti kita pun sebagai akuntan pun juga harus melek teknologi ya Pak ya Harus Harus jadi sebagaimana mungkin Mbak Laras ketahui bahwa di era digital ini proses pendidikan itu telah berubah Betul Kalau 10 tahun 15 tahun lalu kita harus pakai manual kita tidak lagi dengan demikian Nah tetapi tentu kita sadari di era digital ini tentu ada plus minus ya Ada pengaruh yang tanda petik positif iya negatif juga iya Itu sebabnya sebagai pendidik harus paham Bagaimana kita mengedukasi kepada hal layak kepada para mahasiswa kepada para masyarakat Agar supaya kita memetik menggunakan segi positif dari digital itu Nah salah satu inovasi dari kami juga Pak di beda yang menjadi digital adalah seperti ini IAI Jatim TV ini ya Pak ya Seperti kami meminta sharing dari Bapak sehingga kita bisa men-sharekan semua pengetahuan ini ke seluruh masyarakat Indonesia Bawai online ya Pak Menurut Bapak dengan kita berinovasi menggunakan IAI Jatim TV ini bagaimana ya Pak ya Begini Sebenarnya itu diawali dari program-program jangkaman lengah para pengurus IAI Jatim TV Berserta manajemen institutif IAI Jatim TV Kalau kita tidak melangkah kepada yang bersifat digital Kita tentu peran kita sebagai organisasi profesi kurang Kurang ya Pak Kita merasa kurang Itu sebabnya kami para pengurus berserta manajemen institutif memberankan diri untuk membuat program IAI Jatim TV Apa maksud dan tujuannya kita ingin menguatkan kita ingin meneguhkan peran kita IAI sebagai profesi itu Untuk berperan aktif kepada masyarakat melalui edukasi melalui macam-macam lah TV ini diharapkan sebagai media Bagaimana kita men-sharing knowledge, men-sharing satu edukasi bidang akuntasi lebih efektif kepada masyarakat Kalau harapannya nih harapan Bapak terhadap adanya IAI Jatim TV ini sini Apa ya Pak Satu kata Mbak leras Apa Pak IAI Jatim makin dekat di hati masyarakat Waduh Kalau kita terjemahkan dengan TV itu tidak sekedar telekomunikasi Tetapi juga ada audio visual dan juga gambar dan video lain-lain Ini menurut teori akan lebih efektif meningkatkan daya serap bagi para pemirsa Oke itu tadi Jangan lupa IAI Jatim makin dekat di hati masyarakat Itu harapan dari sekretaris IAI Jatim Timur itu semakin dekat dengan masyarakat Keren sekali Bapak Terima kasih banyak Waktunya sudah mau menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak Yang sangat luar biasa Sharing dengan kami Sehingga teman-teman semua yang nonton nih IAI Jatim TV ini bisa bertambah pengetahuannya Nah itu tadi teman-teman apa yang sudah di sharingkan oleh Pak Ontot Selaku sekretaris IAI Jatim Timur Tetap stay tune di IAI Jatim TV IAI Jatim Sinergi Harmony Respect Nah itu tadi kita udah dengerin harapan dari beliau-beliau yang punya impact besar di IAI Jatim Timur Untuk berikutnya terus pantengin channel kita ya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh social media yang kalian punya So see you